Tadinya mau tak kembalikan Om Fajar, mau minta tuker, tuker sama burung lain Om. Soalnya ini udah berminggu-minggu, gak pake bunyi, seminggu gak bunyi sama sekali. Habis itu Om Fajar nyoba ditungguin dulu sabar. Saya belum juara di minggu ini, tapi lihat kerjanya Piro Brajan ini, saya sangat puas. Ini kalau boleh tahu awal mula Piro Brajan dari mana Om? Dari kuningan. Dari bahan jadi atau bahan biasa atau gimana? Bahan biasa. Berarti tetap masih mulai ya Ibaratnya? Pasti. Ini perjalanan Piro Brajan sudah berapa minggu sampai bisa ditantangkan? Berapa minggu? Dua bulan. Sekitar dua bulanan. Perjalanan, jinain dulu, dijinain dulu. Tapi belum ada pasangannya. Oh berarti beli single? Single. Jantan ya? Jantan. Berarti beli takeover posisi sendiri? Posisi angle. Speknya sudah kacar atau gimana? Kalau saya lihat dari video, om wajar burungnya itu ya sudah ada dobelannya. Lagunya juga sudah enak. Tapi burungnya masih takut sama orang. Berarti tidak pantau lapangan? Tidak, cukup lihat video saja sudah percaya. Oh keren berarti. Ini orang yakin percaya tentang orang. Mantap. Mantap feelingnya berarti kuat ini? Tidak mengandalkan feeling atau gimana? Keyakinan sih om. Soalnya saya sering ditawarkan sama saudara-saudara jauh sana dari video saja. Tukup sama tanya kekurangannya apa. Kalau misalnya sudah cabut atau gestang, saya mundur. Soalnya pagi bulan saja sudah cabut sama gestang. Besok kalau saya pegang, nanti takutnya semakin rusak. Tapi kalau untuk Miro Brajan. Ini saya kembali ke Miro Brajan. Ini namanya unik nih. Miro Brajan ini sejarahnya di Miro Brajan. Club Miro Brajan saya namain sama saudara saya. Saya pikir-pikir kalau Pak Komas kemarin kan namanya. Awalnya sih Pak Komas apa sih cari artinya dulu. Dan lainnya nemu. Oh keren artinya Pak Komas. Arti buat kita semua. Satu tim ya. Terus kemarin cari nama Club Miro Brajan. Cari apa, nyari nama saja susah kita berpikir. Kasih nama Miro Brajan saja. Sesuai kampung saya. Berarti sesuai kampungnya dikasih nama Miro Brajan. Ini kembali ke Miro Brajan ini baru naik daun ini. Iya Pak Komas. Munggul-munggul lagi. Piala Raja main ya? Alam Ramah. Tapi Lugot juga? Enggak. Masuk 10 besar Alam Ramah. Oh istimewa. Pendatang baru 10 besar itu istimewa. Pendatang baru 6-10 besar. Event kolosal. Event kolosal. Tapi hari ini kok luput tapi gak apa-apa. Event perdana juga di Piala Raja. Piala Raja. Iya. Dari bahan Om. Bahan beli dari Om Fajar tadi. Iya. Sampai bisa di sekarang bisa enak ya udah. Dinyatakan ya mungkin sudah enak ya. Udah kunci. Udah kunci ya. Iya. Itu prosesnya gimana Om? Tahapan-tahapan rawatan dari bahan sampai bisa kunci gimana Om? Kalau rawatan saya awal burung jadi. Jadi saya dimun dulu sempat galau sih. Iya. Sekitar 2 mingguan apa? 1 mingguan ya. 2 seminggu enggak. Enggak pakai bunyi. Bunyi. Enggak pakai bunyi. Terus kalau lihat orang itu nabrak-nabrak itu enggak harus takut. Nah terus dikasih sangkar belet dulu. Ditaruh di dekat orang keramaian. Terus burung itu udah agak jinak. Terus dimasukin ke gelodok lagi. Jinak. Udah mulai gacor. Terus dikasih undur gitu. Tadinya mau tak kembalikan Om Fajar. Mau minta tuker. Tuker sama burung lain Om. Soalnya ini udah berminggu-minggu. Seminggu enggak bunyi sama sekali. Habis itu Om Fajar nyoba ditungguin dulu sabar. Akhirnya burung itu saya pulang dari penindra Mayu. Dikabarin orang yang di rumah yang merawat. Burungnya enggak bunyi. Nyoba di videoin. Oh iya bunyi beneran. Lalu burung itu kan masih takut sama orang. Kalau di tempatku kan buat merawatnya kan enggak luas mas. Sempit. Jadi orang lewat. Burung itu pasti kelewatan lama-lama. Burung itu jadi jinak. Alamak enggak. Abis itu saya kasih sangkar kotak. Saya posisi ankle. Kasih dodok. Burung itu udah gacor. Yang ngasih pasangan. Lima. Berarti awal takeover. Sempat macet. Sempat macet. Enggak pakai bunyi. Itu berarti terapinya tadi ditaruh di rumah. Sangkar bulat. Kemudian banyak orang yang berlalu. Sama dideketin burung lain. Biar dirainya naik. Soalnya burung ini. Waktu dideketin itu sempat bunyi enggak? Mungkin narik sekali dua kali. Enggak ada bunyi. Sama sekali enggak? Enggak ada bunyi. Cuma kakek-kakek lho? Iya. Keluar dia manggil-manggilnya. Lalu biang rekel-rekel. Makanya itu yang sempat saya bikin balik. Soalnya terus terang aja ini bahan saya paling susah. Paling susah dan harganya paling mahal atau enggak ya? Enggak. Kalau boleh tahu harganya berapa enggak? Apa? Buat pribadi aja. Dua digit apa tiga digit? Dua digit. Ya. Harga teman. Kembali ke tadi setelah jinak ya. Setelah jinak langsung dimasukkan ke kandang kota. Itu langsung bunyi atau nunggu berapa? Nunggu lagi, berminggu-minggu lagi seperti itu. Burung udah bunyi. Bebelannya yang di video sesuai awal Om Hajar nawarin ke aku itu udah emang bener-bener keluar bebelannya sesama di video yang ditahuin ke aku. Langsung burung ini saya engkel dulu sementara, saya ajak ke lapangan, saya cantolin di pinggir lapangan, burung ini masih enggak mau bunyi. Akhirnya seling berapa hari burung ini mau bunyi tapi sama orang masih takut, habis itu sama Bima cari pasangan. Soalnya di rumah semua bagi tugasnya mas. Saya kan soalnya jalan berdua sama Bima, saya yang enggak corin, saya yang ngasih pakan, dan ini kan masih kuliah yang paham bener-bener paham nungguin burung, bener-bener cocok apa enggaknya kan Bima yang ngasih pasangan gitu, saling bagi tugas. Oke, jadi pengasih pasangannya setelah burung itu gacor dan dobolannya harus keluar. Kemudian baru dikasih pasangan, cari ini ya, kurutong. Tadi kan masalah gacor dan cari pasangan. Biasanya kan jantan, nyari pasangan kan susah. Seperti halnya si Pak Kumas, dulu kan nyarinya juga lama. Apakah si siapa ini tadi? Wiro. Wiro Belajani juga seperti itu? Wiro itu cuma butuh lima betina. Lima betina. Lima betina. Ternyata itu ketemunya sama adiknya Pak Kumas. Dulu kan ceritanya, saya ambil Pak Kumas dari yang pertanyaannya yang itu. Saya tanyain lagi, adiknya masih ada enggak? Ada. Iya. Saya ambil waktu pau tiga bulan. Dan ternyata kirain jantan juga seperti Pak Kumas, ternyata betina. Betina. Dan sekarang malah jodoh sama si Wiro Berajan ini. Itu proses penjodohnya itu dimasukkan satu-satu sama Wiro Berajan atau Wiro Berajan yang dimasukkan ke betina? Enggak. Satu-satu om. Satu-satu. Dicobain keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dulu sempat sama jodoh yang ketiga itu udah akur dua hari. Berantem lagi. Terus besoknya si Wiro itu diajar sama betinanya. Sama diajar ya? Iya. Terus tak ganti. Adiknya Pak Kumas itu coba-coba tak masukin. Kok ndalah langsung lolo-loloan. Pas semua tidur godok bareng. Terus selang seminggu ya? Lebih. Seminggu. Semingguan kan udah dilatih tapi burung itu belum kawin. Belum ngunci dan belum ngawin. Kemudian selang seminggu lebih itu burung langsung ngancing. Tiga hari langsung turun latpres. Iya latpres di daerah tempat saya Jogja sendiri. Alhamdulillah kuat nomor satu. Habis itu seling berapa hari burung itu ketahuan kawin. Langsung saya coba dan kuat berseson-seson itu alhamdulillah nguncinya itu karena kawin. Karena kawinnya. Iya. Sangat ngaruh sekali. Oh iya. Setelah menanti sekeyan lama. Iya. Prustasi harak dibalekin. Iya. Mau dikembalikan itu. Padahal harganya lumayan ya. Lumayan. Oh. Berarti kan ini juga pengalaman buat teman-teman YouTube juga. Tergane larang ngurung pasti langsung jalan lama kan. Iya. Soalnya kita cari bahan sesuai kualitas. Kita suka lagunya. Kita suka karakternya. Kita suka kurung itu. Mau dibuka harga berapa pun pasti dibeli sama kita kalau kita mampu. Oh iya. Lagu Kuro Brajan ini jadi striker baru kita. Jadi pelapis. Pelapaknya. Jadi kita setiap event bawa dua burung. Kelodok burung. Oke. Ini Mas Inggar ini. Ada yang uleh Mas Inggar. Ini tangkringannya enak gede nih. Sama ini ini. Ini. Kayu sengon mas. Kayu sengon. Kayu sengon. Buat sebetulnya sih. Buat unjal. 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 Oh unjal. Anu digigitin tau mas. Iya digigitin dimasukin gelodok. Itu kan gelodoknya bener. Kalau kita kasih. Langsung ke gelodoknya kasih sarang. Biar buat burung itu nyusuh. Kayaknya burungnya kurang puas gitu mas. Biar dia cari sendiri. Dia digigitin masukin gelodoknya sendiri. Kalau habis. Nanti misalnya kalau kebanyakan. Dibuang. Oh gitu. Ini dapet dari mana Mas Inggar? Kamu kayak orang ini masih kalah. Unik gitu. Ini. Ini saya ikut-ikutan saudara saya di Jogja. Oh gitu. Ya kayaknya enak. Dan buat kawin itu kayaknya lebih mapan. Biasanya kan kalau ditangkring kan. Burung itu kawin. Kayaknya kayak meleset-meleset kakinya itu mas. Nah kalau dikutan kasih kayu ini. Tawinnya lebih maksimal. kalahnya 엉ang. Pukukuk. Beers threw lu kwa kan gaitan kita Hz. Akikiki kembangan ke depan. Queっぱnym Volkswagen ini dikorki Nothing. Kurang dik Creator hari lebih baik 8 событи ha. enas mahalwan dari dilengokan 5 berbagi. Pub, dikitaram 2. Barang-swek saja ter息hrasment. Terima kasih.